Seperti inilah suasana di depan kantor Walhi dan Pogja 30 yang terletak di Jalan Gitar Kecamatan Samarinda Kota pada Sabtu siang. Kantor para aktivis lingkungan dan pejuang HAM ini terlihat sepi hanya ada beberapa orang yang terlihat di lingkungan kantor pasca penjemputan terhadap tiga orang rekan mereka yang diduga terkonfirmasi positif COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 pada Jumat Petang kemarin. Menurut Ketua Pogja 30, Boyung Marajo, aksi penjemputan yang dilakukan oleh petugas terhadap tiga orang rekannya terdapat sejumlah kejanggalan. Pasalnya petugas yang datang tidak dapat menunjukkan hasil lab yang menyatakan ketiganya positif virus corona. Selain itu ketiga orang aktivis yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit Abdul Muih Samarinda untuk menjalani karantina justru dibiarkan begitu saja dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit setelah diberikan surat pernyataan bersedia karantina mandiri. Ya kondisi kawan-kawan hari ini ya kalau dibilang sakit masih sehat ya kawan-kawan. Mereka lagi di safe house sekarang. Nah kalau dibilang sakit juga enggak. Dan proses-proses kemarin itu banyak kejanganlan sebetulnya yang di alam-kawan kawan-kawan dan dari wali dan pokoknya. Di mana penjemputan itu ya kita bilang tidak sesuai prosedur dan sebagainya. Dan kedua juga tidak mematahkan APD yang lengkap. Dan yang ketiga itu yang paling vital adalah tidak satu orang pun petugas yang bisa menghadirkan atau menunjukkan bahwasannya tiga orang kawan ini positif. Hasil dari pengurusan dari laboratorium. Nah ini menjadi pertanyaan kita. Nah setelah itu juga sampai ke rumah sakit belum muis. Kawan-kawannya ditelantarkan. Ditelantarkan. Dan mereka juga pulang. Ini juga menjadi perhatian-perhatian pudik sebetulnya ada apa dengan wali dan kogia tijokku. Sebelumnya pada Rabu lalu dua kantor aktivis tersebut didatangi oleh petugas untuk melakukan swab tes dan disinfeksi di lingkungan kantor. Namun pada rekaman video amatir terlihat petugas Satpol PP penggeledah sejumlah ruangan untuk mencari seseorang. Sebelum akhirnya menjemput tiga orang aktivis yang diduga positif virus corona untuk menjalani karantina di rumah sakit tanpa menunjukkan bukti hasil lab. Meski sempat ramai menjadi perbincangan di dunia maya terkait kontroversi penjemputan tiga aktivis yang diduga positif virus corona. Belum ada konfirmasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, INews melaporkan.